Waktu Yesus berkata akulah dia, maka pelajaran apa yang bisa kita dapat? Ia tidak pernah terganggu dengan rekayasa-rekayasa hinaan terhadap dirinya. Bu, ketika orang menghina saudara, ketika orang memfitnah saudara, ketika orang buat gosip-gosip yang menyakitkan buat saudara, percayaan saya, saudara terganggu gak? Aduh gak bisa tidur pendeta. Padahal dia tadinya sahabat saudara juga, tiba-tiba dia rekayasa hal-hal yang menyakitkan untuk menjatuhkan, saudara, pertanyaan saya. Bapak terganggu gak? Bukan cuma terganggu, saya mau siramer panas dia pendeta. Tapi izinkan saya menyatakan, saudara, Yesus tidak terganggu dengan semuanya ini. Karena Yesus tahu keberadaannya tidak ditentukan oleh kalimat-kalimat manusia. Keberadaan kita tergantung hubungan kita dengan Tuhan dan kualitas kita dalam melakukan firman Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Jangan pernah terganggu, dunia ini dunia yang kejam, saudara. Kalau saudara mau terganggu dengan rekayasa-rekayasa hinaan manusia, engkau gak akan maju-maju. Tapi kalau engkau belajar berdiri tegak atas janji Tuhan, apapun yang terjadi, engkau maju karena pembelaan Tuhan luar biasa. Yang setuju, katakan amin. Terima kasih.